Saudara Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis elektabilitas dan popularitas para kandidat calon gubernur yang akan bersaing di Pilkada Jawa Tengah. Hasilnya, nama Ketua Umum PSI yang juga Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaisang Pangarap teratas jika Pilkada Jawa Tengah dilakukan saat ini. November mendatang, Indonesia kembali menggelar pesta demokrasi yaitu Pilkada Serentak. Meski Pilpres dan Pilek telah usai, namun Pilkada Serentak diprediksi masih menjadi pertarungan antar kubu yang saling berlawanan di Pilpres kemarin. Selain Sumatera Utara dan Jakarta, Jawa Tengah menjadi wilayah yang disorot lebih luas. Pertama, tidak ada petahanan seperti wilayah lain. Kedua, Jateng merupakan basis utama PDIP sekaligus wilayah utama Presiden Jokowi dan keluarganya. Hasil survei LSI yang dilakukan pada 21 Juni hingga 26 Juni 2024 pada 1.200 responden, nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap berada di posisi teratas yaitu 15,9 persen. Sementara, nama Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi mendapat 12,9 persen, diikuti artis Rafi Ahmad 6,8 persen, politisi PDIP Bambang Huryanto 5,8 persen, hingga Bupati Kendal Diko Ganinduto 3,5 persen. Sementara pada survei, top of mind bakal cagup Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi mendapat 5,2 persen. Selanjutnya, nama Kaisang Pangarap sebesar 2,5 persen, hingga mantan wali kota Semarang, Hendrar Prihadi sebesar 0,9 persen. Menurut Direktur Eksekutif LSI, Jaya Adi Hanan, keunggulan Kaisang dalam survei di Jawa Tengah ini ada hubungan dengan kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi. Itu dari sisi popularitas. Artinya dari sisi popularitas dan kedisukaan, Kaisang masih bisa disaingi, maksud saya. Tapi dari segi pengaruh Pak Jokowi, tentu saja kalau nanti Kaisang benar-benar maju di Jawa Tengah, Pak Jokowi kemudian secara terbuka, walaupun tidak terbuka menyatakan dukungannya, tentu afiliasi Pak Jokowi ke Kaisang akan lebih kuat, dugaan saya ya. Itu berarti dari segi pengaruh Jokowi-nya mungkin Kaisang lebih dapat dibandingkan dengan calon lain. Tapi dari segi popularitas dan kedisukaan, masih harus dilihat data berikutnya. Merespon nama Kaisang yang digadang-gadang maju di Pilkada Jawa Tengah, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman bilang, pihaknya membuka peluang untuk mengusung Ketua Umum PSI tersebut. Bisa jadi ya, nama Mas Kaisang kan muncul di mana-mana, bagus surveinya. Di Jakarta juga sebagai cawagup, beliau muncul di konstituen kami. Di Jawa Tengah demikian juga, jadi kami menunggu saja apakah yang paling penting dan pertama adalah yang bersangkutan berkenan atau tidak. Kalau ada signal yang cukup kuat, misalnya yang bersangkutan berkenan, tentu kami akan bahas di internal partai kami. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto bilang, pihaknya akan mengusung kader internal di Pilkub, Jawa Tengah. Hasto menambahkan, Jawa Tengah merupakan basis PDIP, sehingga akan memprioritaskan kadernya. Kami lebih mendorong karena Jawa Tengah basis PDIP Perjuangan adalah kader dari internal partai. Persiapkan calon-calon pemimpin yang berasal dari kepala daerah PDIP Perjuangan, dan juga yang dari luar, tetapi menjadi bagian dari keluarga partai, muncul juga nama Pak Andika. Usai Pilpres dan Pilek, KPU akan menggelar Pilkada Serentak mulai dari tingkat kabupaten dan kota, hingga provinsi pada November mendatang. KPU menyebut, Pilkada Serentak akan dilakukan di 37 provinsi dan 508 kabupaten dan kota. Tim Liputan Kompas TV Bagaimana peluang sejumlah nama di Bursa Pilkada Jawa Tengah? Apakah akan mengulang kompetisi yang terjadi saat di Pilpres 2024 di wilayah tersebut? Kita berbincang malam hari ini bersama politisi PDI Perjuangan, Ciko Hakim, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, dan Direktur Eksekutif LSI, Jaya Dihanan. Selamat malam, Bapak-Bapak semua. Selamat malam, Mbak Audrey. Selamat malam. Selamat malam, Pak Ciko. Saya mau ke Mas Jayadi dulu. Mas Jayadi, jadi dari hasil survei, ini kan namanya Pak Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah, dan juga Mas Kaisang, ini tinggi. Padahal ini basisnya PDI Perjuangan. Lalu kenapa tinggi nama Mas Kaisang dan juga Pak Lutfi? Secara angka belum tinggi ya, kalau di topok main masih 5 dan 2 gitu ya. Tapi semi terbuka juga masih belasan. Jadi belum bisa disebut tinggi. Masih cair ya. Nah kenapa? Sebetulnya ada 4 nama yang kalau kita lihat dari data sekarang, 4 atau 5 nama yang cenderung lebih menonjol, yaitu Ahmad Lutfi, Kaisang, kemudian Tadyasi Maimun, Bambang Wuryanto atau Bambang Pakul, plus ada nama Kadir Gerindra juga masuk di situ, Pak Sudaryono ya. Lalu ada nama, kalau ditambah lagi menjadi di bagian 10 besar itu ada nama Pak Hendra Prihadi dan sebagainya. Jadi masih cukup cair sebetulnya. Nah kenapa sementara posisinya begitu? Nomor 1 saya kira, kalau Pak Lutfi memang kita tahu bahwa sudah terlihat gerakannya, apa namanya, sudah terlihat upayanya untuk memperkenalkan diri lebih jauh ke masyarakat Jawa Tengah ya. Jadi itu kita lihat dari Balihu. Kalau di Surpi ini, kalau kita Surpi itu terlihat dari Balihu-nya, banner atau berbagai kegiatan sosialnya yang muncul baik di media biasa maupun media nasional. Kalau Kaisang saya kira memang tingkat popularitasnya kan sudah tinggi ya. Karena selama ini beredar baik lewat sebelum pemilu legislatif kemarin, kemudian waktu pemilu legislatif namanya beredar, lalu belakangan juga katakanlah sebulan terakhir itu kan nama Kaisang dibicarakan terus tuh. Seperti Tewalkot Depok, Jakarta gitu ya? Iya betul, jadi popularitasnya tinggi, sehingga wajar kemudian kalau namanya disebut oleh masyarakat Jawa Tengah gitu. Kalau gitu, kalau dari Mas Bang Habib sendiri, ini katanya Gerindra siap menampung nih kalau misalnya mas Kaisangnya mau begitu. Jadi tinggal nunggu lampu hijau dari mas Kaisang nih. Kalau mas Kaisang oke, mau Gerindra langsung tangkep sinyal itu mengusung mas Kaisang? Ya saya sampaikan apa adanya yang saya tegaskan kemarin waktu doorstop dengan teman-teman. Kita bukan langsung mengusung, tapi kami mempertimbangkan. Dan dalam konteks mempertimbangkan itu kan memang tentu kan ini masukan yang cukup signifikan ya. Kalau Mas Kaisang misalnya terinformasi berkenan maju di Jawa Tengah. Sebab jangankan di Jawa Tengah yang merupakan kampung halaman Pak Jokowi dan peluang besar ya. Di daerah-daerah lain yang banyak penduduk yang berasal dari Jawa Tengah, nama Mas Kaisang ini muncul. Seperti di Lampung, Lampung itu kan banyak etnik Jawa ya yang leluhurnya berasal dari Jawa Tengah. Nama Kaisang muncul. Lalu di Jakarta misalnya muncul itu terutama di daerah-daerah yang penduduknya berasal dari Jawa Tengah. Nah seperti di datil saya, Jakarta Timur itu banyak di Pulau Gadung, kecamatan Pulau Gadung. Itu banyak pendatang dari Jawa Tengah, dari Solo. Itu muncul nama Mas Kaisang. Nah kan kalau ada tokoh-tokoh yang peluangnya besar, apalagi beliau memiliki kedekatan politik dengan kami. Putranya Pak Jokowi, sahabatnya Pak Prabowo ya. Mas Kaisangnya sendiri juga all out mendukung pemenangan Pak Prabowo. Tentu ini akan juga dipertimbangkan oleh partai kami. Bang Abie. Ya bertambah calon-calon yang lain. Nah tapi kalau dari Gerindra ngelihatnya ini sebenarnya semuanya pasti ditampung gak sih sama partai Gerindra gitu. Misalnya kayak Mas Bobi Nasution, terus kemudian sekarang Mas Kaisang. Ini nampaknya apakah karena kenapa nih? Karena menguntungkan kalau mengusung anak-anak atau menantunya Pak Jokowi atau lebih karena politik balas jasa juga? Karena sudah menang juga kan Gerindra, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran di Pilpres. Ya macam-macam ya. Penentuan calon di suatu daerah itu variabelnya banyak. Dan tidak selalu sama ya variabel-variabel tersebut antara satu daerah dengan satu daerah lainnya. Seperti misalnya Mas Bobi di Sumatera Utara. Ya kita tahu ntar lepas beliau adalah menantunya Pak Jokowi kan mendapat ekspos yang besar ketika sebagai wali kota Medan. Ya hampir tiap hari beliau apa namanya menjadi pembicaraan sehingga memang elektabilitasnya tinggi. Ya lalu Pak, apa namanya, Mas Bobi juga all out mendukung pemenangan Pak Prabowo Gibran. Jadi kami tuh sebetulnya gini, namanya partai politik kalau bisa sih kader partai kami sendiri. Kalau nggak bisa yang bukan kader kami menjadi kader kami. Seperti Mas Bobi kan? Tadinya bukan kader partai Gerindra lalu menjadi kader partai Gerindra. Kalau tidak bisa juga kader dari partai koalisi kami. Indonesia maju ya? Yang apa namanya kami dukung. Nah sehingga memang target kami itu kan berjenjang ya. Ada target yang maksimal lalu dibawahnya sampai ke yang paling realis itu seperti apa. Itulah fakta-fakta politik kita. Oke, Mas Iko ini ada yang menarik nih dari pernyatanya Mbak Puan hari ini. Pada saat ditanya Mas Kaisang ini masuk ke radar nggak? Ya bisa dipertimbangkan lah masuk ke radar di Jawa Tengah untuk diusung oleh PDI Perjuangan. Ini serius ngomongnya atau sekedar apa nih? Hanya untuk menyenangkan saja? Ya serius juga karena gini, semuanya kan masih cair. Kalau kita bicara soal pilkada ini, kita lebih mengarah atau perbicaraan mengusung kriteria. Bagi kami, variabel-variabel yang paling penting dalam mengusung calon adalah kriteria. Karena kriteria ini yang kita ukur dari kemampuan yang bersangkutan untuk bisa memimpin suatu daerah. Jangan-jangan tampilkan daerah tersebut menjawab permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan lain-lain. Yang kedua tentunya bagaimana kerjasama politiknya dengan partai satu-satu atau partai lain. Sampai hari ini, PDI Perjuangan tidak menutup diri untuk bekerjasama dengan partai politik manapun. Tapi kan Mas Kaisang ini anaknya Pak Jokowi. Kalau kita bicara soal Kaisang Pengarap, kita juga harus melihat dia bukan hanya sebagai anak Pak Jokowi. Kita juga harus melihat dia sebagai pimpinan partai politik. Ya kan, saya cuamu partai politik. Yang kalau di DKI Jakarta misalnya sebuah kursi. Tapi kembali lagi, apakah dia akan lolos dalam kriteria yang kami sudah set? Memang di berbagai daerah kan yang kriteria yang kami set, apalagi daerah-daerah besar yang punya permasalahan yang kompleks, ya salah satunya tentunya pengalaman yang komprehensif memimpin suatu daerah atau memimpin suatu institusi yang cukup strategis, yang juga mengerti soal anjaran, yang mengerti soal banyak hal yang terkait dengan pengentasan kemiskinan dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara Jawa Tengah, nanti kan kita akan ukur sendiri apakah Mas Kaisang masuk dalam CV tersebut. Tapi sampai hari ini kami tegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak menutup diri untuk bekerjasama dengan partai politik manapun. Termasuk juga dengan ketua PSI ya? Ya, dan tentu, tentu itu menjadi pertimbangan. Dan seperti disampaikan oleh Mas Jayadi tadi, itu kan hasil survei itu memang betul begitu apa adanya. Tapi kan kembali lagi, angka-angkanya ini belum ada angka yang betul-betul dominan gitu. Kita nggak bicara ada yang melewati 50 persen misalnya. Tapi, mas Iko, tapi kan dari survei LSI ini Mas Bambang Pacul aja berada di urutan keberapa? Ketiga atau keempat begitu ya? Yang artinya adalah apakah kader PDI Perjuangan ini lagi kemudian mencari seharusnya yang bisa menandingi nggak? Dari survei-survei yang sekarang tadi nama Mas Kaesang, kemudian juga Pak Kapolda yang bisa menandingi dua nama itu? Sangat masih bisa, nanti juga kalau ditanyakan oleh Mas Jayadi juga jawabannya pasti sama. Karena memang waktu itu masih cukup panjang. Dan belum ada yang mencapai angka di atas 50 persen, ya kan? Bahkan 30 persen aja nggak ada gitu. Jadi, ini sangat masih cair. Nah, dan kalau kita lihat memang kalau Mas Jayadi bisa correct me if I'm wrong gitu ya. Kader-kader PDI Perjuangan yang namanya Mencuat sampai hari ini juga belum begitu banyak membuat mencetak Balivo dan memasang gambar-gambarnya di Jawa Tengah. Sehingga ini juga disini menjadi perkembangan warga untuk ketika di survei dia mengatakan itu menjadi top of mind ataupun level ekstabilitasnya kemudian menjadi tinggi. Jadi, sebenarnya kita masih merasa waktu masih cukup panjang. Tapi tentunya PDI Perjuangan karena sebagai pemenang di Jawa Tengah dan juga eksistensinya selama ini teruji dan terbukti di Jawa Tengah apalagi ketika Pak Gandhar memimpin berhasil menekan angka kemiskinan dengan cukup signifikan. Artinya kami merasa kami mampu dan pantas untuk maju sebagai calon gubernur. Nanti tinggal bagaimana kita bekerjasama dengan partai politik yang mana, dengan topor yang mana untuk dipasangkan. Nah, kalau Mas Jayadi, sebenarnya kalau di Pilkada Jawa Tengah ini sama deg-degannya sekali nggak sih gitu ya dengan rasa pilpres gitu karena kandangnya PDI Perjuangan, kemudian juga mungkin saja anaknya Pak Jokowi bertarung di Pilkada Jawa Tengah. Ya, kalau lihat data memang kan mungkin ada kemungkinan Kaisang masuk di situ. Cuma memang harus di cek secara partai, karena partainya Mas Kaisang itu kalau nggak salah hanya dua kursi aja ya di Jawa Tengah. Jadi, berarti kan dia harus mengandalkan partai lain. Nah, sudah ada kemungkinan itu dari Bang Habib misalnya. Artinya ada kemungkinan itu. Nah, karena PDI itu basis utamanya di Jawa Tengah, kalau Kaisang maju, lalu PDI mengutamakan kader internalnya, dan kebetulan kader internal juga ada ya, misalnya Mas Bambang Pacul, atau juga yang sering disebut juga Pak Hendi, Hendra Prihadi, maka itu bisa jadi berhadapan-hadapan tuh. Yang tadinya sama-sama satu kubu, sama-sama PDI, lalu dan berhadapan di PIRPRES lalu secara langsung atau tidak langsung, sekarang bisa berhadapan lagi. Dan potensi itu ada, bisa aja. Kalau kita, tadi sore saya lihat lagi datanya ya, lalu saya cek, apa namanya, kecenderungan pemilih Pak Prabowo, Gibran, dibandingkan dengan kecenderungan pemilih 0103, PIRPRES lalu. Hasilnya apa Mas? Saya lihat ada kecenderungan, kalau ada Kaisang, itu pemilih 0103 cenderung memilih yang bukan Kaisang. Tapi menariknya, kalau ada Kaisang sama Pak Ludvi, sama Pak Bambang misalnya ya, itu para pemilih PDI, sorry, para pemilih 01 dan 03 itu cenderung memilihnya Pak Bambang Pacul atau Pak Ludvi gitu, kalau ada Kaisang. Kalau tidak ada, apa namanya, kalau tidak ada Kaisang, maka pemilih 0103, itu cenderung lebih memilih yang dicalonkan PDIP. Jadi masih kuat ya? Ya, jadi ada kemungkinan kalau kita lihat dari sisi itu, pemilih 0103 di PIRPRES lalu, bisa jadi lebih memilih calon-calon yang dicalonkan di luar KIM. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau di Jawa Tengah kemungkinannya apa? Dua poros, tiga poros, meskipun memang masih rancun nih kalau kita ngomong ya, karena masih tadi ya belum surveinya, belum ada yang paling atas banget nih Mas Yadi. Kalau lihat dari data yang ada itu masih bisa lebih dari dua poros kan, kita juga harus bertanya, misalnya kalau Mas Kaisang maju, apakah Pak Lutfi jadi nggak maju gitu? Ya kan? Kalau Mas Kaisang maju, Pak Lutfi maju, maka kalau kita mengasumsikan pengaruh Pak Jokowi bisa kuat, itu bisa terbelah tuh keantara Mas Kaisang sama Pak Lutfi misalnya. Lalu ada, bisa jadi ada calon ketiga, misalnya dari PDI Perjuangan. Ya, karena PDI Perjuangan kan punya basis minimal 27% tuh di Jawa Tengah. Kalau ada tiga calon yang maju, PDI Perjuangan tinggal nyari tambahan sekitar 10%-an bisa menang tuh. Jadi kalau hitung-hitungan secara sederhana ya, jadi masih mungkin ada dua, ada tiga gitu ya, yang bisa muncul di Jawa Tengah. Jadi masih harus kita lihat ke depan. Kemudian yang berikutnya, sementara ini kan keunggulan Mas Kaisang sama Pak Lutfi itu lebih ditopang oleh dua hal. Satu, popularitasnya yang sudah tinggi. Kalau Mas Kaisang itu popularitasnya sudah di atas 80%. Sementara yang lain, Pak Lutfi dan Pak Yassin Mahimun itu 48%-an. Mas Bambang, Pak Cul itu masih 37%. Jadi masih banyak sekali ruang bagi non-Kaisang untuk meningkatkan popularitasnya, untuk meningkatkan, supaya elektabilitasnya meningkat. Harus dilihat lagi tuh, Mbak, ke depan. Oke, karena masih di review, masih lumayan jauh, tapi kemudian di Jawa Tengah juga menjadi salah satu hal ya, pilkada yang disorot untuk 2024. Terima kasih, Bang Habib. Mas Iko, terima kasih. Mas Jayadi, terima kasih.